Halo, kembali lagi dengan saya Cien di channel Elite Community. Jadi hari ini kita lebih membahas ke produk union. Apa itu produk union? Apa itu produk union? Jadi sebenarnya produk union itu adalah bahan perabotan yang berbahan dasar fiber. Di mana fiber itu kita tahu akan lebih awet kalau lembab dan juga sudah pasti akan antirayam. Nah, bahan dasar dari perabotan itu tidak harus selalu reflect. Kalau kita menginginkan suasana yang sedikit alami di mana ada unsur kayu, kemudian cahaya, kemudian apa aja itu, kita juga bisa menggunakan bahan PVC board. Nah, bahan PVC board itu kita tidak akan nampak. Jadi perabotan di belakang saya ini berbahan dasar PVC board yang kemudian dilapisi oleh HPL. Bisa juga dilapisi bahan lainnya seperti perabotan biasanya, bisa juga dicat. Dicat duko dan ya, cara kerjanya itu sama dengan perabotan. Nah, mengapa kita harus menggunakan union PVC board? Kita tahu belakangan ini banyak mendengar keluh kesah, baik tetangga, teman, saudara, bahwa rumah mereka itu dirayakin. Jadi, bayangin kalau kita sudah renovasi rumah dan tentunya dengan biaya yang besar, kemudian dalam hitungan beberapa bulan sudah dirayakin. Nah, kalau misalnya bahan dasarnya itu adalah PVC union, maka rayak tidak akan mau karena bahan dasarnya itu bukan kayu. Rayak itu cuma ingin kayu. Jadi, bahan dasar dari union PVC board itu adalah fiber. Nah, selain anti rayak, ini sangat cocok digunakan di dapur ya, karena dia juga anti lembab. Jadi, biasanya kalau kita tahu kalau kayu seriflek, kalau mengenai ayak, dia akan sedikit mengembang, rapuh, dan cepat rosak. Sangat cocok juga digunakan di perabotan kamar mandi. Seperti bufetnya wastafel ya, meja wastafel. Sebenarnya, saya menyarankan banget kalau bagi kalian yang sedang merenovasi rumah atau ingin membuat rumah, saya menyarankan banget bahan dasarnya itu diganti aja ke union PVC board. Nah, kenapa? Kita juga nggak tahu ya, memang rayap itu kapan akan datang gitu ya. Jadi, bagusnya dari awal itu kita ganti aja ke PVC board yang berbahan dasar fiber. Nah, dari keluhan-keluhan yang sering saya dengar dari teman-teman, saudara, dan yang lain-lain itu, biasanya kalau rumahnya sudah dirayapin, ya tetap ada tanda-tandanya. Misalnya, perabotan yang mulai berdebu, sebenarnya itu bukan debu, tapi itu biasanya telur-telurnya si rayap. Kemudian, mereka melahan trip si rayap. Mereka memanggil jasa untuk memusnahkan rayap, padahal yang namanya rayap itu nggak akan musnah. Nah, banyak caranya sih, ada yang membuat pos, yaitu di depan rumah, di pekarangan dibuatkanlah kayak pos rumah, di mana setiap rayap kalau mau masuk ke rumah itu akan lewat, kemudian makan, itunya racun, kemudian dikenalin itu jenis rayap. Apa? Karena rayap itu bukan cuma satu jenis ya, ada beberapa jenis. Kemudian ada juga yang bahkan, intinya kayak mengasih makan si rayap supaya memancing si ratunya itu keluar, dan kemudian di-trade. Di-trade itu artinya kalau ratunya duluan di-iniin, dikasih racun, maka nggak akan berkembang biaya lagi. Padahal semua itu bullshit ya, jadi semua itu omong kosong. Jadi ceritanya lebih bagus kalian mencegah daripada mengobati. Kalau untuk mengobati itu, bullshit banget sih. Rata-rata nggak akan ada yang selamat. Mungkin cuma mempertahankan aja. Kemudian banyak juga yang mencari jalan lain. Seperti perabotan, pengennya itu perabotan yang beginian ya. Tapi karena ada rayapan, mereka mengganti ke perabotan yang lemari baju. Bayangin nggak sih lemari baju dari aluminium besi, kemudian ya ada yang dari batu. Nah, itu jadinya desainnya kan nggak bagus ya. Kalau kalian pengen desainnya bagus, kemudian kalian aman dari rayap, kemudian juga tahan lembab, sudah nggak salah, kalian harus mencoba Union PVC Board. Nah, Union PVC Board ini selain bisa dipakai untuk perabotan, fungsinya itu banyak ya. Percis seperti triplex. Nah, kalau beda dari perabotan yang menggunakan bahan dasar PVC Board dengan yang menggunakan bahan dasar triplex, bedanya cuma di cara pengerjaan. Pada saat mereka ingin membuat rak atau meja atau apapun itu biasanya kayu-kayu triplex itu akan dipaku ya. Tapi kalau di PVC Board, lebih ke mensekrup, jadi menggunakan sekrup. Nah, kalau kalian menggunakan PVC Board sebagai bahan dasar perabotan, kalian akan lebih mudah untuk merawat, di mana kalian nggak usah takut kalau perabotan itu akan rusak, kalau di kamar mandi ya biasanya lembab. Dan kalau menggunakan Union PVC Board, bentuknya akan lebih tahan. Jadi kalau di showroom kita itu ada satu perabotan yang kita buat, sengaja kita rendam di akwarium. Jadi kita rendam, dan itu sudah kita rendam berjalan sekitar 8 tahun dan tidak masalah. Malahan yang rusak itu, yang berkarat itu engsel-engselnya. Jadi kalian akan lebih awet kalau menggunakan bahan dasar Union PVC Board. Untuk kedepannya, misalnya kalian bosan dengan warna-warna yang sudah kalian apply sebelumnya, kalian boleh mengganti HPL-nya aja. Jadi kalian akan lebih hemat untuk menggunakan bahan dasar dari Union PVC Board. Nah, sekian video kita hari ini. Jangan lupa dukung terus channel kita, dan jangan lupa subscribe. Bagi kalian yang pengen nanya-nanya, boleh ya langsung komen di bawah. See you! Terima kasih telah menonton!